bismillahirrohmanirrohim bukanlah, bangsa percayaan mereka menunggung dikirim yang ada orang-orang yang dikirim menunggung dikirim yang ada dikubur yang ada dikubur tidak ada pertanyaan mungkar itu berlain sama iyat akhirnya yang menghubungi sama iyat agaknya ya padahal kebanyakan itu akan sama iyat tapi agaknya kita itu akal kita gaduk-gaduk sepokoknya percaya yang menikmati, Dawwe Gaji Nabi menikmati itu jadiknya sama ingat dan berkata dengan mengatakan yang dikatakan yang dikatakan 10 pira-pira pokok dan berkata dengan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan dan mengatakan yang dikatakan yang dikatakan itu wajib percaya sehingga yang mengatakan yang dikatakan dikatakan dan kita pita kone mungkar malaikat mungkar dan dari yang dikatakan kubur wal mizani lan anane timbangan amal wasiroti lan anane artinya kita wajib percaya bahwa ada pertanyaan mungkar nakir ada siksa kubur ada timbangan amal ada jembatan timbang rambut pokoknya percaya keterangan apapun dari nabi tentang itu kita percaya itu mulanya gak kini terus disebut sam'iyat dari kata-kata pokoknya rungokno percaya nih maksudnya wakhal kil janati lan din ditahakene suarga wan nari lantrako wa ahkamil imam hati lan hukume jadi imam jadi imam maksudnya jadi penguasa jadi niku wan nari ini titik terus ini membalik dengan dunia mana membalik masalah dunia duniawi mana yaitu hukume jadi imam jadi khalifah jadi presiden jadi raja ini ku imamah kita harus percaya tentang imamah ini ku maksudnya tentang orang jadi khalifah dan seterusnya dan seterusnya perukun yang keempat itu akan menerangkan juga masalah menung yang paling paling unggul saat dunia saat berikan di nabi ini ku sohabat sopo ya itu sohabat abu bakar terus nomor lalu ya umar nomor telu ya usman nomor papat ya ali nomor lima ya dan seterusnya dan seterusnya maksudnya ala hasabi tartibihim ya sesuai dengan urutan itu karena logikanya sohabat setelah ditinggal mati nabi itu kan sohabat itu kan orang baik-baik kemudian sepakat ya musyawaruh apapun bentuk musyawaruh pada waktu itu tapi yang jelas sohabat sepakat mengangkat Saidina Abu Bakar Saidina Abu Bakar wafat sohabat sepakat tidak menentang pengangkatan Saidina Umar Saidina Umar wafat sohabat sepakat pengangkatan Saidina Usman Saidina Usman wafat sepakat pengangkatan Saidina Ali itu kalau kita pikir orang sohabat itu loh sepakat ini loh yang kita pikir sohabat itu orang yang terbaik itu sepakat artinya apa kalau kita mungkin mempunyai akidah yang sesat mungkin kita mengatakan bahwa orang yang paling unggul setelah nabi adalah Saidina Ali bukan Saidina Abu Bakar itu kita itu akidah kita tidak seperti akidahnya para sohabat banyak karena sohabat banyak sepakat mengangkat Saidina Abu Bakar maksudnya maksudnya kita hidup di alam akhir ini tidak sama akidah kita atau alam pikiran kita dengan alam pikiran sohabat maksudnya setelah Rasulullah wafat sohabat sepakat mengangkat Saidina Abu Bakar maksudnya kita orang yang hidup di alam akhir ini akidah kita atau cara berpikir kita tidak sama dengan cara berpikir sohabat jadi coro coro para kalimat yang disusun oleh Imam Ghazali dimasukkan dalam akidah ini sudah didahului muncul akidah yang sesat yaitu memang ada sekelompok orang yang meyakini orang yang paling unggul saatnya setelah nabi adalah Saidina Ali nah kemudian ini dimasukkan akidah paling tidak dimasukkan cara berpikir oleh Imam Ghazali wa annafadila sohabati ala khasabi tartibihim terus wa syurutil a'imati syaratnya jadi imam maksudnya nanti dalam fasal yang keempat nanti akan diterangkan pula dan keyakinan tentang syarat-syarat menjadi imam ya maksudnya syarat menjadi kepala negara syarat menjadi kholifah syarat menjadi raja presiden raja perdana menteri penggunung kholifah karena mengarang gunung amir sepokoknya kepala negara kepala pemerintah selamat menikmati